Intro Assalamualaikum Travelers, jalan-jalan lagi bareng TF Travelog Mudah-mudahan Travelers semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Buat kalian yang baru menemukan channel ini, ayo di subscribe dulu biar TF Travelog makin semangat Kasih info-info menarik mengenai tempat wisata, tempat staycation, dan tempat kuliner yang recommended banget buat dikunjungin Dan jangan lupa klik like dan share video ini ke media sosial yang kalian punya ya Terima kasih Di video kali ini kami mau staycation di daerah Kuningan, Jawa Barat Buat kalian yang bingung nih mau liburan kemana, mau mencari udara segar, dan mau healing paru-paru Tenang aja, kali ini kami mau rekomendasiin sebuah tempat wisata baru Di sini disediakan glamping, kamar penginapan, dan juga resto yang punya view Keren banget loh Travelers Nah jadi penasaran kan seperti apa tempatnya, tonton terus video ini sampai selesai ya Nanti kami akan bahas semua mulai dari lokasi, fasilitas, dan info-info lainnya Sebelum sampai tujuan, kami mampir dulu nih ke tempat wisata pemandian air panas di Sangkan Huri Buat sejenak merelaksasi badan dan kaki kami dari penjalanan jauh naik motor ya Travelers Untuk video review, kalian bisa tonton setelah video ini ya Nah setelah dari Cirebon, rutenya kalian ambil arah ke Kota Kuningan Terus ambil rute ke arah Palutungan Cisantana ini Lokasinya ada di sebelah kiri jalan ya Kalau bingung bisa pakai Google Maps, linknya ada di deskripsi ya Oke sekarang kita lihat area depannya ya Travelers Seperti yang aku bilang, ipukan Highland ini ada restonya juga Yang udah ada duluan sebelum grampingnya ada Nanti kita review juga ya restonya Dan nyobain makanan apa aja yang recommended nih Video review restonya juga akan tayang setelah ini ya Travelers Oke sekarang kita masuk ke area grampingnya ya Travelers Area parkir ipukan Highland ini cukup luas ya Kalian bisa parkir di depan area resto tadi Atau langsung di depan sini juga bisa Gramping ini memiliki 3 tipe Dan yang membedakan itu dari luasnya aja ya Travelers Kalau fasilitas di dalamnya sih hampir sama aja Oke kita lihat dulu tipe gramping yang pertama ya Gramping tipe ke satu ini ada 6 unit di bagian bawah Pas masuk ke dalam, fasilitas yang kalian dapatkan di tipe ini Ada tempat tidur dengan ukuran queen size Di atasnya disediakan selimut tebal Di depan ada 1 sofa buat duduk-duduk santai Di belakang ada meja nakas dengan 2 handuk Terus di atasnya juga ditaruh komplimen Berupa 2 botol air mineral, 2 gelas dan yang pasti pemanas airnya Kalian juga bakal dapat 2 pasang flipper, sikat gigi, sabun dan shampoo Terus di bawah meja nakas ada stop kontak Cuman posisinya agak jauh aja ya dari tempat tidur Nah disini gak ada AC ataupun kipas angin ya Travelers Karena udaranya tuh disini udah dingin banget Untuk tipe glamping selanjutnya ada 2 unit Ukuran glamping ini tuh lebih kecil Bentuknya mirip keong gitu ya Travelers Yuk kita lihat gimana yuk di dalamnya Untuk fasilitas di dalamnya Kalian akan dapat tempat tidur yang sama Yaitu ukuran queen size ya untuk 2 orang Dan lengkap dengan selimutnya Nah kalau tipe keong ini Kalian gak bisa berdiri tegak ya Karena posisinya makin ke dalam itu makin pendek Jadi cuma bisa berdiri tegak di bagian depan aja ya Travelers Untuk komplimen yang disediakan Di bagian depan itu sama Ada 2 buah slippers 2 handuk dan alat mandi Dan juga ada 2 botol air mineral Dengan 2 gelasnya dan juga teko pemanas air Tersedia juga stop kontak di bawah meja Jadi untuk 2 tipe glamping ini Lokasi kamar mandinya ada di luar ya Lokasinya gak jauh kok Karena persis di sampingnya Kamar mandinya juga terpisah ya Pria dan wanita Untuk tipe glamping yang terakhir ini Adalah tipe family yang lokasinya ada di bagian atas Tipe ini baru ada 2 unit aja ya Travelers Posisinya itu ada di kanan atas Dekat dengan pintu masuk dan parkiran Yuk kita lihat gimana di dalamnya Tipe ini adalah tipe kamar yang akan kita tempati malam ini nih Travelers Area dalamnya cukup luas Muat untuk 4 orang sih sepertinya Nah pas masuk kalian akan menemukan 1 set sofa Dengan ukuran 3 plus 1 kursi Lengkap dengan mejanya Ini sih kayak ruang tamu juga ya Lalu untuk kasurnya sama Yaitu ukuran queen size Dilengkapi dengan selimut tebal Nah yang aku suka disini tuh selimutnya masih dibungkus rapi gini Travelers Jadi dipastiin selimut dan spraynya tuh udah pasti diganti ya Kompliminnya sedikit beda nih di tipe ini Karena disediakan 3 gelas dan 3 botol air mineral Sisanya sama ya Travelers Lalu di dalam glamping yang tipe ini juga ada kamar mandi di dalamnya Jadi gak repot deh tuh kalau malam kebelet tipis ya Tapi sayangnya di tipe glamping ini belum ada water heaternya ya Travelers Nah yang kerennya lagi di ipukan Highland ini Ada tenda camping yang lokasinya di belakang area glamping ini nih Viewnya tuh gak kalah keren ya dari sini Travelers bisa lihat langsung Pemandangan gunung cermai tepat di belakang tenda-tenda Untuk fasilitas di dalamnya kita belum bisa lihat Karena pas kita datang ini Kondisinya belum ready ya Kayaknya untuk tenda ini Kapasitasnya untuk 2-4 orang Dan lokasi kamar mandi juga sama dengan yang glamping tadi Tipukan Highland juga memiliki beberapa unit kamar penginapan Yang bisa Travelers Persen nih Posisi kamar penginapannya berada di depan resto ini ya Kamar penginapannya ini terdiri dari 2 lantai Untuk lantai satunya itu ada tipe family room Di dalamnya ada 1 ruangan yang cukup besar Seperti ruang tamu gini ya Disediakan 1 set meja sofa Dan juga 1 set meja makan Oke masuk lagi yuk ke dalamnya Di sini ada 2 kamar tidur nih Travelers Kamar tidur pertama disediakan 1 tempat tidur ukuran queen size Ada TV nya dan juga Fasilitas komplimen yang cukup lengkap ya Yang menarik di tipe family ini Kalian akan diberikan 3 set mukena dan juga sejadah ya Travelers Di kamar tidur yang kedua Ruangannya cukup untuk 2 orang aja ya Karena ruangannya ini Lebih sempit dari kamar yang pertama Untuk fasilitasnya sama aja ya Travelers Dengan kamar pertama Ada kamar mandi di dalamnya juga Selanjutnya kita lihat penginapan di lantai 2 yuk Untuk isi di dalam kamarnya ada kasur ukuran queen size Dan disediakan meja yang diatasnya Terdapat TV digital 2 handuk dan juga 2 slippers Ada botol air mineral dan juga teko pemanas air Pemandangan dari kamar nomor 1 ini Kalian bisa lihat ke area glamping di bawahnya Nah untuk kamar nomor 2 juga gak terlalu beda nih dengan kamar nomor 1 Fasilitasnya sama aja kok Yang enak di tipe kamar ini tuh Kalian akan mendapatkan shower water liter ya Hari menjelang malam Lampu-lampu di area glamping mulai dinyalakan nih Travelers Menambah suasana syahdu ditemani dengan udara yang dingin banget Dari lembah gunung yang mulai menusuk kulit nih Travelers Supaya sekalian menghangatkan Yuk aku ajak untuk makan malam di resto ini Untuk jam operasional resto ini Dibuka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya Travelers Dan last ordernya itu jam 7 malam Untuk makan malamnya kita pesan menu udang asam manis Chicken crispy dan juga nasi daun jeruk say sapi Dan untuk minumnya kami pesan udang uwu dan juga kopi Vietnam ya Berhubung udara malam disini beneran dingin banget Travelers Jadi minum udang uwu ini jadi pilihan yang tepat banget Rasanya tuh nyegerin dan bikin hangat di badan Pokoknya menu makanan disini gak ada yang gagal sih Suasana malam disini gak gelap banget ya Karena lampu-lampu di area glamping dinyalain kayak gini Jadi gak terkesan creepy ya Malah bikin tempat ini jadi lebih terang dan estetik Untuk lampu di dalam kamar Menurut kami ini udah terang banget kok Pagi telah tiba Sebelum sarapan kami mau lihat dulu nih Fasilitas kolam renangnya Kolam renang disini tuh luas banget ya Travelers Dan udah pasti airnya tuh dingin banget Tadinya tuh aku niat udah mau berenang Tapi pas megang airnya tuh dingin gak kuat Untuk kedalamannya kurang lebih dari 1 meter sampai 1,5 meter ya Dan kolamnya juga terpisah Ada kolam untuk anak-anaknya juga Jadi aman ya kalau mau bawa bocil-bocil buat berenang disini Selain itu di area ini juga disediakan mini playground nih Travelers Ada ayunan dan juga ada perlosotan Oke Travelers sekarang kita mau sarapan Untuk paket menginap di glamping Ataupun di kamar penginapan Kalian akan mendapatkan menu sarapan ya Yaitu ada nasi goreng dan juga tempe goreng Untuk minumnya teh hangat Nah selain menu sarapan Kalian juga bisa mesen menu tambahan di restaurantnya ya Kali ini kita nyobain sop iga Terus juga ada mie goreng Untuk cemilannya ada dimsun dan juga bawang goreng Untuk rasanya gak usah diragukan lagi deh ini Travelers Aku beneran ya ini gak pair sama sekali Karena semua makanan yang kita cobain tuh enak-enak Beneran gak nyesel deh mesen sebanyak ini Dan selain itu juga harganya masih terjangkau banget ya Nah untuk review lengkap restaurantnya Kalian bisa tonton setelah video ini ya Travelers Oke Travelers itu aja review singkat kami Tentang ipukan Highland Jadi tempat ini tuh memiliki view yang juara banget ya Travelers Dengan pemandangan puncak gunung Ciremai Dan udaranya tuh sejuk dan seger banget Pokoknya cocok banget buat kalian yang mau mencari udara segar Selain di daerah Puncak atau daerah Bandung Nah untuk info pemesanan Kalian bisa cek instagramnya ipukan Highland Dan juga menghubungi admin yang sudah aku cantumin di video ini ya Terima kasih sudah menonton Travelers Sampai ketemu di video-video berikutnya Semoga hari-hari Travelers menyenangkan Dan jangan lupa bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh